Cara paling terbaik untuk meng-encourage tim untuk bergerak adalah dengan kamu sendiri juga harus bergerak. Karena itu yang paling menular. Gerak bareng. Oke, artinya kalau misalnya kamu nyuruh, oke yuk prospekting, prospekting gitu kan. Ya kan kamu nggak tahu dia akan prospekting atau nggak. Tapi lakukan bersama. Yuk tentukan. Hari ini kita janjian ya, hari ini kita akan lakukan ini sama-sama gitu kan. Jam segini, oke semua komitmen, semua barengan, semua hadir, semua di zoom, semua ambil handphone. Ayo sekarang kita whatsappin bareng-bareng, contohnya. Atau nggak kita presentasi. Ya intinya caranya yang paling gampang adalah ya dengan kamu sendiri sebagai leader harus bergerak juga bersama dengan mereka. Itu yang paling efektif. Karena itu yang menular. Karena mereka akan melihat. Karena mereka akan dituntun bersama-sama gitu. Dan Anda sebagai leader juga Anda bisa melihat dia beneran atau nggak gitu. Jadi, cara paling gampang ya dengan bergerak juga mereka pasti akan ngikut. Jadi, pertama-tama itu selection is very important. Jadi, saya menseleksi. Dalam arti saya kasih kriteria ya. Kriteria, oke kalau kamu mau ikut sama saya, ini kriterianya. Oke, of course kriteria kita bisa berbeda-beda. Maksudnya kalau dari kriteria saya ada kriteria umur, kriteria pendidikan. Dan, tapi yang paling penting saya butuh komitmennya. Saya mau full time. Jadi, pada saat itu. Walaupun bisa sebenarnya ada juga yang bisa part time. Tapi saya nggak mau, saya maunya full time. Oke, kalau kamu punya pekerjaan di tempat lain. Oke, saya kasih waktu kamu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan kamu harus memutuskan. Contohnya seperti itu, oke. Saya cuma butuh komitmen. Dan saya kasih tahu di awal gitu. Kamu serius nggak bener-bener pengen sukses? Biasanya, oh serius. Oke, kalau kamu serius, oke. Ini adalah poin-poin yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berani untuk mengkomit ini, saya akan berani untuk mengkomit ini. Oke, jadi itu hal yang baik. Saya akan lakukan ini 1, 2, 3. Misalnya saya akan mengajarin, saya akan tunjukkan, saya akan gini. Saya akan pastikan kamu akan income-nya seberapa dan seterusnya. Kamu mau kan? Oke, ini dari saya. Tapi kamu juga harus ada komitmen. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus blablabla. Termasuk ya jangan banyak nanya gitu. Percaya sama prosesnya. Kamu harus mau meluangkan berapa waktu dan seterusnya. Buat komitmen perjanjian sama-sama, oke. Dan ditepati bersama-sama. Nah, jadi ketika ada alasan, ya saya tinggal ingatkan lagi. Dulu kan nih komitmen kamu. Kalau kamu nggak bisa setia pada komitmen kamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan hasil seperti yang kamu mau dapatkan. Bagaimana kamu mau menjadi seorang Mary Riana, kalau kamu nggak mau mengerjakan apa yang Mary Riana lakukan. Again, hidup itu seperti itu. Ya, ketika kamu mau melakukan hal-hal yang orang lain tidak mau lakukan, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang orang lain tidak bisa dapatkan. Jadi, itu saya kasih tau di awal. Dan kalau di tengah-tengah sudah terlalu banyak ekscusenya, dan diajak ngomong secara baik-baik tidak bisa, disadarkan juga tidak bisa, dan it's okay. Itu pilihan dia. Oke. Soon, ketika dia melihat hasil teman-teman yang lain yang sudah fokus dan sudah berhasil, pasti dia juga akan tertarik lagi dan balik lagi. Terima kasih. Terima kasih.